Intro Kasus pembunuhan yang melibatkan mantan suami tak hanya terjadi di Bone, Sulawesi Selatan. Selasa 28 Maret 2023, warga Kelurahan Air Putih kecamatan Samarinda Ulu, Samarinda, Kalimantan Timur, digemparkan dengan tewasnya Saharani. Saharani merupakan pengantin baru yang baru 7 jam menggelar pernikahan secara siri dengan Ratnawati. Jasad Saharani ditemukan warga di tengah perkebunan dalam kondisi bersimbah darah. Ironinya, pelaku pembunuhan tak lain adalah Sabianor, suami kedua istri korban. Hasil olah TKP polisi mengungkapkan korban tewas dengan 11 luka tusukan di tubuhnya. Selain itu, polisi juga mengungkap kalau kuatih pembunuhan karena pelaku marah setelah mengetahui istrinya menikah dengan korban. Sekitar pukul 1 Juni hari, jadi sudah masih tanggal 28, itu pelaku menemukan ada seorang pria di dalam kamar istrinya. Nah, itu spontan pelaku emosi karena mengira bahwa pria ini adalah selingkuhannya. Nah, di situ sempat terjadi keributan sedikit, kemudian si korban ini melarikan diri ke arah kebun. Dan selanjutnya, setelah itu disusul lagi oleh pelaku mengejar korban ke arah kebun. Nah, setelah itu saksi atau saudara Ironi sudah tidak mengetahui di mana keberadaan suami maupun suami dua-duanya. Sabianor alias pelaku merupakan suami kedua Ratnawati. Keduanya menikah siri empat tahun lalu. Namun, tiga bulan terakhir, Sabianor tidak pulang ke rumah karena bekerja di Kabupaten Penajam Pasar Utara sebagai penebang kayu. Ditinggal sang suami tanpa kabar, Ratnawati memutuskan menikah lagi dengan korban Sahrani pada 27 Maret 2023. Di malam yang sama, Sabianor pulang ke rumah Ratnawati dengan maksud meminta uang arisan sebesar 300 ribu rupiah. Namun, bukan uang arisan yang Sabianor dapat. Ia justru mendapati laki-laki lain sedang berduaan di kamar dengan sang istri. Ributnya di saat, di depan kamar, Pak. Di depan kamar? Abis itu? Cowoknya keluar dari kamar, saya mau masuk, saya tusuk satu kali. Memang sehingga dia bawa apa itu? Saya itu selalu bawa surut dari hutan, Pak. Dari kerjaan, kan? Usai menusuk korban hingga tewas, pelaku sempat melarikan diri ke tempat kerjanya di Penajam Pasar Utara dengan membawa ponsel milik korban. Dari ponsel tersebut, polisi berhasil melacak keberadaan pelaku, hingga akhirnya ditangkap pada 30 Maret 2023. Kasus pembunuhan yang dilakukan antar suami yang terjadi di Bone, Sulawesi Selatan, dan juga sama Rinda, Kalimantan Timur, menyita perhatian publik. Bukan hanya soal aksi bengis pelaku menghabisi nyawa korban saja yang menjadi sorotan. Namun kisah asmara di dalamnya tak luput dari perhatian. Dimana sang istri disebut-sebut melakukan poliandri atau memiliki suami lebih dari satu. Secara psikologis, biasanya memang kasus-kasus poliandri ini terjadi tanpa sepengetahuan suami yang sudah dimiliki. Jadi misalkan ingin menikah dengan suami B, suami A itu berada di kota lain. Alasan-alasannya sebenarnya ada beberapa faktor. Pertama, bisa disebabkan oleh hawa nafsu, terbawah hawa nafsu. Kemudian adanya kebutuhan secara seksual misalnya, dan kurangnya kepuasan yang dimiliki dengan pernikahan yang sebelumnya. Kemudian ada juga tidak kuatnya nilai-nilai moral dan nilai agama. Karena memang poliandri kan tidak diperbolehkan atau dilarang baik dari segi norma sosial maupun norma agama. Perselingkuhan dalam rumah tangga menjadi salah satu penyebab terjadinya kasus pembunuhan. Di Serang, Banten, aparat polsek Serang, kota menangkap Saiful Rohman, pria 32 tahun yang telah menghabisi nyawa ayah dirinya sendiri, Ferry Sunandar, yang juga merupakan selingkuhan istrinya. Korban tewas dengan luka berat di kepala setelah dihantam balok kayu oleh pelaku. Kapol Sek Serang, Kompol Teddy Heru Murtian mengungkap, motif pembunuhan tersebut merupakan cinta segitiga terlarang. Pelaku tega menghajar ayah dirinya hingga tewas setelah mengetahui korban telah berselingkuh dengan istrinya selama 4 tahun terakhir. Sebenarnya motif ini adalah motif asmara, yaitu motif percintaan, mungkin bisa dikatakan cinta segitiga, antara ayah diri dengan anak diri. Kemudian si pelaku ini baru mengetahui bahwa yakin yang berselingkuh terhadap istrinya itu yaitu ayah dirinya. Cinta terlarang antara sang istri dan ayah dirinya terungkap setelah pelaku merasakan gelagat mencurigakan dari sang istri. Ia pun kemudian mencecar istrinya hingga akhirnya mengaku telah berselingkuh selama 4 tahun. Ya ngebohong ajalah semuanya gitu kan sama saya. Pas udah di rumah, curiga-sangat curiga. Ini nomor telpon kok ada nomor telpon bapak diri saya di hape dia, di blokir. Itu yang saya curiga. Di hapus lagi ada lagi. Makanya saya curiga. Saya tanya terus-terus-terus supaya jujur istrinya saya ini. Akhirnya saya sumpahin di atas Al-Quran. Istri saya, saya pengen jujur sama kamu, saya gak bakal marah, saya gak apa-apain orang itu. Demi Allah, demi Rasulullah kata saya gitu. Akhirnya dia mau ngakuin semuanya. Insiden keributan Saiful Rohman dan ayah dirinya hingga berujung maut bermula saat pelaku mengusir korban dari rumahnya. Usai cinta terlarang korban dengan istri pelaku terbongkar pada Kameh 10 Agustus 2023. Dua hari kemudian korban kembali untuk mengambil ponsel yang diberikannya pada istri pelaku. Korban yang tersinggung dengan cacimaki pelaku akhirnya terlibat duel. Korban kemudian lari ke dalam rumah mengambil balok kayu berukuran 1 meter yang kemudian digunakan untuk memukul pelaku. Tak tinggal diam, pelaku pun membalas korban dengan memukul menggunakan balok. Terkena pukulan tepat di bagian kepala membuat korban tersungkur, tak sadarkan diri. Sempat dibawa ke rumah sakit, namun naas saat masih dalam perjalanan nyawanya tak tertolong. Perselingkuhan dengan keluarga terdekat itu perselingkuhan yang akhirnya mudah gitu ya. Dimana ada terus orangnya gitu kan ketemu terus, terbangun connectionnya jadinya cepat, chemistry-nya dapat gitu. Jadi itu yang memang akhirnya paling mudah. Dan karena perselingkuhan dengan orang terdekat biasanya orang itu gak akan curiga kadang ya. Oh satu rumah kan keluarga misalnya. Oh dia sama matuanya aman gitu. Padahal sebenarnya mungkin aja terjadi. Meski sakit hati dengan perbuatan korban dan istrinya, pelaku mengaku tak berniat untuk membunuh ayah dirinya. Tidak ada niat untuk membunuh ayah dirinya. Kini Saifur Rahman hanya bisa menyesali perbuatannya dan mendekam di sel tahanan posek serang kota. Ia dijerat pasal 351 aja 3 tentang penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Dengan ancaman maksimal 7 tahun penjara. Meski terlarang, nyatanya kasus cinta segitiga dengan orang terdekat masih sering terjadi. Sesaat lagi hanya di iTunes File. Masih sudah verihold yang hanya mengak dovenya- мясor. Bersamaah VisualP attractions taxi haranya jyotd Terjeva jyotd Terjeva jyotd Terjeva jyotd Terjeva jayah jyotd Terjeva jyotdé 이브� Laih Jibang Maru bucampan scoredimmeanba. Terjeva jyotd 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 Terjeva families di tulir-盛 Baseial. selamat menikmati